Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan Dan inilah berita hari ini Intro Gelandang Inter Henrik Mitarian dan Beck Francesco Acerbi diragukan tampil Untuk pertandingan pekan ketiga seri A 2023-2024 Melawan Fiorentina karena cedera Hal ini menurut Corriere de los Sport Bahwa kondisi kedua pemain tersebut sedang dipantau Menjelang pertandingan Inter melawan La Viola Di Stadio Giuseppe Meaza pada akhir pekan ini Mitarian mengalami cedera saat Inter meraih kemenangan tandang Atas Cagliari pada laga sebelumnya Dia ditarik keluar lapangan dan digantikan oleh Stefano Sensi Jika dia absen maka Davide Fratesi akan siap menggantikan Pemain Armenia itu di lini tengah Menurut Corriere kebugaran Acerbi juga sedang dievaluasi Pada sesi latihan hari ini Mantan Beck veteran Lazio dan Sassola ini masih berlatih terpisah Dari anggota skuad Nerazzurri lainnya Kendati demikian kondisinya semakin membaik Dan tidak lama lagi Acerbi akan kembali berlatih penuh Bersama anggota skuad Namun masih harus dilihat apakah ia dapat tersedia di bangku cadangan Saat Inter melawan Fiorentina pada minggu 3 September 2023 malam Waktu Indonesia Barat Benjamin Pavard menegaskan tekadnya untuk membantu Inter meraih banyak trofi Setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Nerazzurri dari Bayern München Berbicara kepada Inter TV setelah menyelesaikan kepindahannya ke Nerazzurri Beck asal Perancis ini Menjelaskan mengapa ia memilih untuk bergabung dengan Inter Dan mengungkapkan keinginannya untuk membantu tim meraih gelar Serie A Inter adalah klub pemenang Lihat saja semua trofi di belakang saya Ujar Pavard Saya ingin memenangkan Scudetto Yang akan menjadi bintang kedua di seragam Inter Saya hidup untuk memenangkan trofi Dan itu adalah hal penting bagi para penggemar di sini Dan bagi semua orang di klub Inter kemungkinan bakal melakukan akuisisi ganda Untuk memperkuat lini tengah di penghujung penutupan Bursa Transfer musim panas 2023 ini Hal ini menurut pakar Bursa Transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio Bahwa Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk merekrut dua gelandang baru Yakni Tangwin Dombele dari Spurs Dan Maxime Lopez dari Sassuolo Dengan demikian Inter kemungkinan melepas gelandang Christian Aslani dengan status pinjaman Inter telah merekrut 11 pemain baru sejauh musim panas ini Setelah mengonfirmasi kedatangan Benjamin Pavard Namun Di Marzio memperkirakan bahwa bisnis transfer Nerazzurri mungkin belum selesai Urusan Inter selama beberapa hari terakhir yang tersisa di Bursa Transfer Terutama adalah menyempurnakan lini tengah mereka Menurut Di Marzio Nerazzurri mungkin tidak hanya merekrut satu gelandang lagi di musim panas ini Tapi mereka bisa mendatangkan dua gelandang sekaligus Di Marzio membenarkan Jikan Dombele dan Lopez sama-sama menjadi target Inter Dalam kasus gelandang Tottenham Dombele bahwa ia sama sekali tidak disukai di London Utara Dan opsi pinjaman akan menjadi solusi terbaik baginya Oleh karena itu Nerazzurri sedang melakukan evaluasi Apakah mereka bisa mendatangkan pemain Perancis itu untuk memperkuat lini tengah skuad Simone Inzaghi Dan Di Marzio kemudian menegaskan bahwa gelandang Nero Verdi Lopez juga masuk radar Inter Lopez menjadi target oportunistik bagi Nerazzurri Ia sangat berhasrat untuk meninggalkan Sassuolo Namun sejauh ini tetap bertahan di Stadion Moppe Menurut Di Marzio, Inter tidak melihat Dombele dan Lopez sebagai target alternatif Mereka mungkin serius merekrut keduanya Jika Inter mendatangkan dua gelandang maka Aslani bakal hengkang dengan status pinjaman Laporan sebelumnya menunjukkan jika Peman Albania itu bisa menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran dengan Sassuolo untuk Lopez Stefano Sensi akan tetap bertahan di Inter Terlepas dari rencana manajemen Nerazzurri merekrut satu tambahan pemain lain di lini tengah Apsi Inter 1908 lewat Daniel Viti yang melaporkan bahwa Inter akan tetap mempertahankan pemain berusia 28 tahun itu di skuad Terlepas dari bisnis lain yang mereka lakukan untuk memperkuat lini tengah sebelum batas waktu transfer berakhir Kontrak Sensi di Inter berakhir pada Juni 2024 Dan Desas-Desus mengatakan bahwa mantan Peman Sassuolo ini akan memperpanjang kontraknya bersama Nerazzurri Diketahui banyak minat kepada Sensi Tetapi keinginan Inter jelas untuk terus mempertahankannya Inter telah melakukan perombakan signifikan di skuad selama bursa transfer musim panas 2023 ini Yang disesuaikan dengan visi pelatih Simone Inzaghi demi bersaing di jalur juara Serie A Hal ini disaroti oleh Gazeta dello Sport bahwa kini Inter siap berjuang memenangkan skudeto setelah melakukan penguatan di musim panas ini Sebanyak 12 pemain senior lama telah dilepas dan digantikan dengan 11 pemain baru plus kembalinya Stefano Sensi Tentu saja revolusi ini akan membuat tim Inter terlihat jauh berbeda dibandingkan musim lalu Kedatangan Davide Fratesi khususnya di lini tengah dan Marcus Turam di lini depan Membuat Nerazzurri menjadi tim yang lebih menyerang dibandingkan saat diperkuat Marcelo Brozovic dan Edin Zeko pada musim lalu Dalam kasus Fratesi, akselerasi Peman berusia 23 tahun dengan dan tanpa bola Serta waktu berlarinya menunjukkan bahwa instingnya adalah mencoba menggerakkan bola dari belakang ke depan dan menyerbu ke area pertahanan lawan Begitu juga dengan Turam yang punya ketangkasannya dalam menggiring bola untuk melepaskan tekanan Rekrutan baru memungkinkan Nerazzurri bermain lebih menyerang dari sebelumnya Dalam pandangan Gazeta, Inzaghi kini memiliki semua yang dibutuhkan untuk meraih skudeto Sebelumnya, Simone Inzaghi sendiri juga mengatakan bahwa kekuatan skuadnya musim ini lebih bagus ketimbang musim lalu Inter lebih kuat dibandingkan tahun lalu Saya harap begitu Kata Inzaghi usai lagak kontra Cagliari selasa 29 Agustus 2023 30 juta ditambah bonus Inter akan membayar mahal kepada Bayern München untuk mendatangkan Benjamin Pavard ke Milan Sebuah angka yang signifikan saat ini dan bukan suatu kebetulan bahwa ini merupakan pengeluaran tertinggi keempat Yang harus dikeluarkan Inter untuk seorang pemain yang berposisi pemain bertahan Seperti yang diungkapkan transfer mark, Ashraf Hakimi berada di peringkat teratas dengan nilai transfer 43 juta euro Didatangkan dari Real Madrid Di belakangnya ada Milan Skriniar yang secara keseluruhan antara kompensasi dan uang tunai dianggarkan Sebesar 34 juta euro dari Sampdoria Kemudian Alessandro Bastoni dengan biaya 31 juta euro dari Atalanta Benji berada pada posisi kelima back termahal Inter sepanjang sejarah Menariknya, 5 pemain di belakangnya termasuk pembelian flop tim yaitu Fabio Cannavaro 23 juta euro Francesco Coco 22,5 juta euro Valentino Lazaro 22,4 juta euro Dalbert Henrique 21 juta euro Dan Zino Van Husten 16 juta euro Kemudian Berhaya